PKB adalah partai politik yang memenangkan pemilu 2019 di Jawa Timur dan pemenang kedua di Jawa Tengah. Saat yang sama Gerindra pemenang di Jawa Barat dan Banten. Jadi dua-duanya saling melengkapi. Karena itu saya protes keras, ada beberapa pengamat yang menyatakan bahwa kalau PKB keluar gampang cari banyak yang antri untuk gabung ke Gerindra atau ke Pak Prabowo. Bukan di situ konteksnya, levelnya tidak di situ. Mungkin semua partai bisa gabung ke Pak Prabowo. Tapi tidak menggenapi, tidak menjadi pelengkap kebutuhan dari Gerindra sendiri. Saya sering sampaikan kalau ada partai misalnya PAN dan Golkar gabung, saya nyebutnya itu reuni 2014. Dan tidak akan berefek apapun di mata saya bagi pemenangan Pilpres 2024. Nah, diskusi ini yang sedang terus berlangsung antara kami dengan Gerindra. Bahwa dari sekian banyak koalisi yang terbaik, menurut kita adalah PKB Gerindra. Sama-sama punya basis yang saling membutuhkan. Prabowo kalah dua kali Pilpres karena tidak mendapatkan inisiatif elektoral di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kalau PKB gabung, pasti melengkapi. Itu dipahami Prabowo enggak Pak Sayang? Sangat dipahami. Itu yang pertama Pak Zeno. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.